Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh, menilai partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden tahun ini sangat tinggi. Surya berharap dukungan masyarakat itu bisa menjadi motivasi bagi kedua pasang capres-capres untuk tetap konsisten pada komitmen yang mereka janjikan. Usai memberikan hak suaranya, Surya Paloh menuturkan Indonesia memerlukan pemimpin yang bisa memberikan keteladanan dan konsistensi sikap serta komitmen yang kuat dalam memimpin pemerintahan. Selain itu, Surya menilai dua pasang kandidat memiliki daya tarik tersendiri sehingga mampu menggugah antusias masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka. Di atas kepentingan pilihan kita sendiri, yang paling utama adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Kita tidak boleh tercabik-cabik, kita boleh berbeda pandangan, kita boleh berbeda pilihan, tapi begitu pilihan kita telah kita letakkan dan pemilih ini selesai, kita harus kembali dengan semangat persatuan tadi. Ini merupakan modal besar bagi pemerintah yang baru terpilih, presiden baru terpilih.